Saudara-saudara kita akan membahas tema yang sangat penting yakni tata cara membuang benda rohani umat katolik biasa meminta berkat untuk benda rohani kepada imam hati uskup jika benda itu rusak tak boleh dibomot saja ada caranya salah seorang umat yang kurang paham cara membuang benda rohani yang rusak adalah Franselin Shani Stratna yang akrab di sahabat Shani dirumahnya Shani pernah mengumpulkan benda-benda rohani rusak seperti rostri putus, saripata, patung yang sebegian tubuh pecah, dan kertas tua tak terpakai awalnya umat prokeregenasi di pantega indah kapuk jika total ini hanya mengumpulkan benda-benda itu sedikit demi sedikit lama-lama karusnya dipakai untuk menampung pentas yang penuh umat lingkungan lebih 100 manis widaya tua ini kemudian mulai bingung ketika ingin membuang benda-benda rohani yang rusak maksudnya tidak terpakai kadang jika ada sebagian tubuh patung rusak misalnya tangan pun tidak boleh dilepas saya putuskan untuk tidak memakainya lagi sebab kalau dilehen takut terlupa jadi saya simpan dalam kardus tapi saya juga tidak berani membuang secara sembarangan tuturnya namun kekuatan sana akan terjawab pada sembah 2015 prokeregenasi membangun sebuah sakrarium atau sumur suci yang terletak di belakang gereja sumur suci yang berukuran panjang 2 meter dan di belakang 1,5 meter dan kedalaman 2 meter itu terbuat dari semen dengan alas tinggi fungsi sumur suci adalah untuk tempat membakar benda rohani rusak yang sudah terpakai lagi sumur suci berangkat terpengar berangkat terpengar dengan cara membuang benda rohani rusak seksi liturgi prokeregenasi meminta persetujuan peruki bahasa peruki untuk membuat sakrarium atau tempat sumur suci setelah setuju ketua seksi liturgi prokeregenasi ini sepuluh judia ini atau yang akan menganggap judi membeli rumah tangga dan untuk membantu mempersiapkan pembuatan sumur suci itu menurut judi yang sejak tahun 2011 aktif di kondisi liturgi kurskub Angkat Jakarta setiap gereja didianya memiliki sakrarium atau sumur suci namun di bahasa ini keberadaan tempat seperti itu kurang diperhatikan benda-benda rohani dikurskan untuk Tuhan karena hanya perlu diperlakukan secara hormat bila rusak artinya tidak dibuang sembah rambut saja ke tempat sampah setelah membuat sakrarium atau sumur suci judi segera menginformasi kepada umat prokeregenasi untuk mengumpulkan benda penaruhan dosa ke tempat yang telah disediakan informasi ada yang sumur suci di prokeregenasi pun tersebar dari mulut ke mulut banyak dari umat berbagai prokeregenasi juga tertarik datang bahwa penaruhan yang rusak dan minta untuk dibakar di sumur suci yang mereka miliki tersebut juga umat yang menghubungi sekretaris prokeregenasi menanyakan iwal kebudayaan sumur suci itu sejak tahun 2019 sampai sekarang banyak yang telpon ke sekretaris meminta informasi tentang sakrarium atau sumur suci prinsipnya saya jelaskan betul tentang sakrarium tapi belum ada perintah soal umat dari mana saja yang bisa makanya tentunya sementara dipentukan bagi internal umat prokeregenasi tetapi jika ada yang datang dari luar dan sudah membawa benda rohani yang rusak tidak mungkin kami tolong kata petugas sekretaris prokeregenasi di france secara dibakar biasanya umat yang membawa benda rohani rusak kemudian menyerahkan kepada Pak Costa rupiah waktu itu bendiktus atau akrab disebut Benny semua benda itu dikumpulkan lebih dahulu jika sudah banyak atau kurang lebih dalam waktu 2 minggu Benny membawanya ke sumur suci setelah 4 bulan dibuka hari umat imun itu benar-benar hanya rusak setelah serio putus salib dan keterdoa untuk dibakar di sumur suci paling banyak serio yang menyebabkan kertas minggu juga ada keterdoa benar-benar jika tidak dibakar benar-benar suci tidak akan mumpuk saat membakar tidak ada dua-dua khusus yang jelas kita melakukan benar-benar itu secara layak dan hormat kata Benny yang sudah menjadi dikostil atau dikostil pengguna posis pembakaran benda-benda itu biasanya Benny membawanya itu secara dengan sumur suci lalu langsung mengirim dengan minyak tanah dan pembakarnya posisnya ditunggu beberapa menit hingga benda-benda itu apunya dibiarkan menumpuk dalam sumur suci sebelum ada sumur kata seorang dibuang sembarang saja di belakang dalam gereja kini setelah kita membuang benda-benda orang ini ke dalam sumur suci sebagai pengaman di atas penutup dan di kunci agar tidak sembarang orang menggunakannya kata Benny dua jenazah di tempat lain di tempat lain santagama kelgane ketidak ketahapang ada kebiasaan lain dalam pembakaran benar-benar suci yang susak atau terbakar lagi benar-benar dibuang dengan cara dikubur ketua seksi paramenta yang mengurus arti itu Suster M.Ledwina PIJ menentukan selama ini biaya gereja membuang benar-benar rusak dengan cara menguburnya di tempat yang layak artinya membuang benda rohan rusak tidak ke tempat yang layak di ketidak ada tempat gereja yang aman biasanya untuk mengumpul benar-benar rohan rusak dan Suster yang mengurus bagian keuangan di ketabang ini lainnya artinya diuntuk komunitas tempat Suster jenazah 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 menyimpannya dan doa di di meja doa dan kamar setelah 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 berdoa jika ada patung penuh mulia yang tangannya patah jika saya berdoa dengan penuh mulia yang patah itu semangat panggil saya semakin bertambah tetes tiga jenazah membuang benar rohani rusak dengan cara dikubur juga dikubur Bandung Tores Nusa Tenggara Timu malah dikubur Tenggara malah sebelum lakukan suci dikubur tidak terbakar lagi atau dikubur dikubur setelah dikubur sehingga dapat dikubur sebagai yang enak dikubur ketua kumis 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 dikubur dikubur biasanya benda dikubur dikubur jika penguburan dilakukan oleh kumis awam dilakukan oleh cintua dua tetapi jika seorang imam memimpurkan benda-benda suci itu maka dilakukan khusus dikubur 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 yang harus simpan dan dibakar atau dikubur dikubur dan menghormati benda suci karena kita perlu menaruh hormat dan berlaku dengan baik kata Romo Alfonso Fieriara dosen teologi dan staf pembinaan seminar tinggi dan terbiayat semuanya oke sekian dan terima kasih